Geng motor di Jakarta kembali bertindak brutal. Jumat 13 April dini hari, gerombolan lelaki bersepeda motor mengamuk di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Aksi brutal mereka mengakibatkan seorang warga tewas dan 10 lainnya luka-luka, diantaranya 2 tentara kena tembak. Korban yang tewas, Anggi Darmawan, 19 tahun, dihantam pakai benda tumpul dan diinjak-injak oleh pelaku di Jalan Pramukaraya, Jakarta Pusat. Padahal pemuda ini tidak tahu menau tentang geng motor. Anggi meninggal dunia setelah 6 jam dirawat di rumah sakit. Darman, 50 tahun, orang tua Anggi, sangat terpukul dengan kematian anaknya. Menurut Darman, sebelum kejadian itu, putranya pamit akan pergi ke Warnet. Tapi beberapa jam kemudian, ia mendapat kabar Anggi dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Menurut Darman, anaknya itu bukanlah anggota geng motor. Bahkan sepeda motor pun mereka tidak punya. Ia berharap polisi segera meringkus para pelaku. Dari Jakarta Pusat, Denny Zainuddin, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!